Good people, sejak kejadian hingga Senin malam tadi, warga bergantian berjaga di lokasi permukiman yang kebakaran. Juga pencurian ataupun penjarahan, warga pun tutup akses masuk tiap mulai petang. Seperti ini suasana selepas petang di Kampung Tanah Merah yang terdampak kebakaran depo Pertamina Plumpang. Makin sepi sebab warga yang di siang hari banyak kembali ke sini, pun kembali ke tempatnya mengungsi. Sedikit harta benda yang dapat terkai sudah dibawa, namun bangkai-bangkai perabot hingga kendaraan masih berserakan. Mencegah bongkah-bongkah ini pun dijarah atau dicuri, warga tutup akses dengan palang dan seng setiap setelah pukul 6. Warga juga bergantian berpatroli dan berjaga. Ya emang gak boleh masuk supaya melindungi aset lah, karena kemarin sempat ada juga kan kejadian yang datang. Ada gak yang bisa dikiloin, nah dari situlah kita menjaga. Senin malam di kawasan ini sudah tidak lagi terpasang garis polisi. Penjagaan mandiri jadi alternatif solusi. Sebab faktanya, tidak sedikit orang-orang tidak dikenal hilir mudik di sini. Sementara permukiman ditinggalkan warganya mengungsi. Muhammad Ridwan, melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.